Hai 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 selamat datang di komputeran podcast podcast yang selalu membahas tentang seputar budaya lifestyle inovasi serta profesi yang ada di KAI komputer tepatnya ya guys ya oke untuk kalian yang nonton podcast ini jangan lupa subscribe like komen terus jangan lupa juga untuk share ke teman-teman semuanya ya guys ya dan jangan lupa juga buat follow instagramnya KAI komputer di at live at KAI komputer dan yang kedua ada di at komputer lain terus juga jangan lupa untuk follow di twitternya akunnya komputer lain di at komputer lain dan yang penting banget nih jangan lupa untuk dengerin podcast kita di aplikasi spotify tentunya ketik aja disitu komutren podcast oke langsung aja nih guys perkenalkan diri dulu kali ya nama aku Nadia Pancariski host di komutren podcast untuk lanjutnya kita langsung aja nih undang bintang tamu pertama kita perdana nih orangnya spesial banget sih langsung aja kita sambut Kak Jevi Santoso ada yang mengganjal gitu apa tuh yang mengganjal Santosa kak bukan Santoso sorry sorry guys gue gak tau maaf ya kak maaf banget loh gak tau Jevi Santosa yaudah gak apa-apa ya kita belum kenalan sih tadi karena kita belum kenalan oke sibuk banget sih dia seharusnya tadi di briefing dulu ini eh gak gak udah di briefing aku aja kayaknya bawaan Jawa ya jadi 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 yang bener adalah Kak Jevi Santosa oke afdolnya nih buat rekan-rekan komputer kan banyak sebenernya sih banyak yang tau sama orang ini kayaknya karena dia doang yang gak tau gitu kan iya sih kayaknya iya gak langsung aja nih buat rekan komputer langsung aja kenalan nih silahkan Kak memperkenalkan diri halo rekan komputer perkenalkan nama aku Jevi Santosa umur 27 tahun untuk saat ini profesi aku adalah sebagai seorang masinis dan penempatannya ada di UPT Kruka Bogor karena dia ada di Bogor jadi kalau temen-temen yang main ke Bogor nanti siapa tau kita bisa ketemu bisa pa aja kalau dia ke Bogor siapa aja juga boleh hi santoso enggak jangan gak jadi lah ya jangan dong santosa santosa oh ternyata Kak Jevi santosa ini adalah seorang masinis di KAI komuter iya bener banget bener banget udah berapa lama nih Kak jadi masinis di KAI komuter aku di jadi masinis itu pokoknya awal proses dari awal kerja sampai sekarang itu udah 6 tahun kalau untuk jadi masinisnya sendiri itu di tahun 2017 itu aku udah mengoperasikan kereta oke udah 6 tahun join di KAI komuter udah lama juga senior saya nih guys berarti ya jadi jangan sampai salah lagi besok siap senior siap salah gitu gak sih senior selalu bener gak ada senior gak ada oke lanjut lanjut aja udah 6 tahun udah lama lah ya Kak lumayan proses apa aja sih untuk menjadi masinis ini apa aja proses yang dilewati nih Kak oke yang pastinya prosesnya banyak banget juga banyak juga tes-tesnya juga mulai dari awal kita proses rekrutmen kita harus mengikuti semuanya dengan baik dan juga bener-bener dinyatakan layak untuk bergabung di PT KAI sebagai masinis untuk di tahapan tes itu ada tahap administrasi ada juga kesehatan awal benar-benar dicatat ya guys ya dicatat yang mau jadi masinis ini adalah persyaratannya silahkan karena kan sekarang udah lumayan banyak ya yang mau tertarik untuk menjadi masinis bener banget Kak apalagi banyak yang nanya-nanya jangan lupa dicatat ya guys untuk ada di ulang lagi ya di administrasi awal kemudian ada kesehatan awal dan lanjut ada ada psikotis juga ada wawancaranya juga dan juga ada kesehatan akhir kemudian setelah lulus baru kita masuk pendidikan di PT KAI masuk pendidikan terus proses-proses semuanya banyak pendidikan ini pendidikan itu jadi penjurusan lebih tepatnya ya bener banget sebagai pokoknya intinya pendidikan buat menjadi seorang masinis oke untuk jadi masinis ini biasanya lulusan apa sih Kak untuk Kak Jevi ini kita gak usah jauh-jauh ya Kak Jevi ini lulusan apa sih Kak dulu kebetulan aku di saat tes awal masuk KAI itu aku menggunakan ijazah SMA ijazah SMA ya Kak Kak Sekolah dimana ijazah SMA ijazah SMA itu aku berasal dari SMA Batu Raja Batu Raja SMA Yadika Batu Raja di Palembang oh Palembang halo Cak Mano ya Cak Mano Wong Palembang Wong Palembang orang Padang tapi dia hidup juga di Palembang ya guys aku aslinya Padang cuma besar di Palembang kemudian kuliah lagi di Padang dan kerjanya sekarang di Jakarta Jakarta oh dia ini udah Kak Jevi ini ternyata udah pindah-pindah ya Kak suka pindah-pindah emang orangnya tapi gak pindah ke lain hati kan oh enggak tetap satu hati oke pertahankan masuk masuk Pak Eko masuk Pak Eko oke nah kalau dilihat-lihat nih dari bajunya nih beda banget sama petugas-petugas yang lainnya banyak banget nih atributnya nah bisa gak sih di-share apa aja sih atribut yang dipakai oke langsung aja ya karena disini udah ada pet kita jelasin ini ada pet yang dipakai buat Mas Sinis untuk bekerja sehari-hari dan disini ada pangkat nih kalau ini kebetulan kan karena ada empat balok itu dipakai untuk Mas Sinis muda Mas Sinis Madya juga pakai empat balok nah lanjut lagi itu ada wings tuh karena dia tolong ditunjukin dong karena dia ada wings kebetulan itu ada bintang satunya itu buat Mas Sinis muda jadi kalau wings ada bintang satunya di atas itu adalah Mas Sinis muda kalau gak ada bintangnya kalau gak ada bintang untuk Mas Sinis pertama atau asisten Mas Sinis atau disebut juga asisten Mas Sinis oke iya bener terus kalau bintangnya dua itu buat Mas Sinis Madya Mas Sinis Madya jadi ada tiga ya Mas Sinis muda Mas Sinis pertama Mas Sinis muda dan Mas Sinis Madya oke ada Mas Sinis muda Mas Sinis pertama sama Mas Sinis Madya bener banget itu ada bintang-bintangnya kalau karena dia juga ada bintangnya apa tuh bintang apa bintangnya ada aku aduh 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 bintang gak jadi gudang doi krik 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 gak nyanyi bahaya soalnya udah ada udah ada doi aku takut ditembak enggak sayang aku tetap padamu oke langsung aja ya untuk kalau apa nih suka dukanya jadi Mas Sinis ini apa aja sih Kak untuk Mas Sinis sih yang pastinya lebih banyak sukanya dibanding dukanya kalau sukanya itu dimana kita tiap hari bisa bertemu banyak orang berbagai macam karakter dan juga yang pastinya kepuasan tersendiri bagi kita sebagai seorang Mas Sinis bisa mengantarkan penumpang banyak mulai dari berangkat kerja berangkat sekolah dan pokoknya happy aja kita bisa mengantarkan mereka dengan selamat dan ada juga yang buat berliburan yang pastinya kan untuk dukanya sih mungkin Kak Nadia juga ngerasain sendiri selama kita di bekerja di PT KAI atau di KAI Komuter nanti aku tebak nih pasti jauh dari orang tua itu tau kan sedih ya Kak ya tapi gak apa-apa tapi gak apa-apa demi pekerjaannya dan kita juga bekerja disini buat keluarga juga kan yang ada di kampung itu sih kayak di hari-hari besar mungkin kita jarang berkumpul bisa berkumpul sama keluarga tapi gak masalah karena itu udah konsekensinya kita kan bekerja disini dan yang pastinya kita juga tetap nyaman harus tetap enjoy sih enjoy your life betul banget nah nih Kak Jeff ini sebenarnya udah terkenal banget karena dia tuh lebih udah jauh terkenal daripada aku karena dia udah diundang di TV-TV aku belum emang pernah nonton? pernah dulu kayaknya di brownies kalau gak salah jadi bintang kelas men kelas men kelas atas ya oke kakak ini punya fans club gitu atau gak sih? apa ya kalau buat fans club sebenarnya kayak lebih ke teman-teman yang suka support aja sih kalau dibilang fans enggak sih jadi mereka pernah bikin kayak perkumpulan gitu mungkin ada namanya itu dulu namanya Jeffy Neiser oh Jeffy Neiser say hi dulu dong sama Jeffy Neiser gak tau masih ada apa enggak karena udah lama banget kan ya itulah mereka yang selalu support pokoknya yang selalu ramein di Instagram dulu sering komen-komen dan sering apa kasih masukan juga kalau misalnya kayak lagi kita lagi sedih juga mereka yang sebagai support system apalagi kita orang-orang jauhkan orang rantau di Jakarta ya kita butuh support system yang kayak gitu kan bener banget guys nah kalian yang mau jadi support systemnya kata kak Jeffy bisa nih follow Instagramnya oh iya bener follow Instagramnya dimana kak? at siapa? jangan lupa follow Instagram aku ya guys di at Jeffy Santosa follow ya follow terus juga like-like juga ya foto aku ya oke biar banyak yang nge-like kan enak liatnya kan bener banget biar nama ya kalau karena dia mau di follow juga gak boleh promosiin boleh ya host juga boleh loh boleh kalian kalau mau tanya-tanya seputar apa aja nih kegiatan di KAI Komuter ataupun tentang perkereta apian deh boleh follow Instagram aku atau kak Jeffy kalau aku di ad nadia paris 26 nadia pariz 26 oke mantap promosi kan promosi by the way terima kasih banget udah nyempetin waktunya untuk datang ke Komutrend Podcast ya kak ya bagus banget nih bintang tamu kali ini thank you banget hostnya juga keren banget sih semoga kontraknya gak satu episode ya iya amin iya amin oke thank you banget sama-sama dan terima kasih juga buat rekan-rekan komputers yang udah nonton jangan lupa ya subscribe 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 di like komen dan share sebanyak-banyaknya dan kalian juga bisa kasih masukan kita buat next episode nya enaknya apa lagi ya kak boleh dan mau menghadirkan siapa lagi juga boleh request betul banget jangan lupa juga terapkan protokol kesehatan untuk kita semua untuk mengendarai bukan mengendarai untuk menaiki transportasi umum lebih tepatnya untuk naik komputer lain juga harus tetap terapin protokol kesehatan ya guys jangan sampai gak pakai masker jangan sampai pokoknya jaga kesehatan karena kesehatan itu nomor satu bener banget oke thank you aja podcast kali ini kita tutup dulu ya kak semoga kita bisa jumpa di lain waktu terima kasih semuanya sampai jumpa bye-bye hati-hati pintu ditutup